Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kesempatannya Kami dari kelompok 8 Disini akan mempresentasikan Tentang PPO kami PPO kelompok kami membahas tentang Produk Cloud Book Cover Atau biasa kita sebut Sambul buku kain Disini kami menggunakan nama usaha Cover ID Dan disini kami Beranggotakan 5 orang Disini ada saya Rafli Zalfrega Praditya Sebagai ketua Dan ada 4 anggota yaitu Mohamed Akbar, Nanda Kartika Sari Febri Prastika dan Wahida Nuruh Selanjutnya disini Saya akan membahas latar belakang Yang membuat kelompok kami Ingin membahas Tentang produk Cloud Book Cover Disini saat ini banyak murid atau mahasiswa Yang cenderung lebih suka Pada hal-hal yang lebih Praktis dan portable Termasuk pada penggunaan buku catatan Yang mereka gunakan saat sekolah ataupun kuliah Banyak murid atau mahasiswa Yang pada akhirnya tidak menggunakan buku tulis kembali Karena mereka menilai bahwa banyak sekali kekurangan Seperti mudah rusak, tidak tahan air, dan bentuk dari sampul Yang tidak berubah dari tahun ke tahunnya Hal ini menyebabkan penggunaan buku tulis biasa berkurang secara terus menerus Dan para murid dan mahasiswa menjadi lebih malas dalam mencatat Produk Cloud Book Cover ini diharapkan dapat menjadi Salah satu solusi bagi para murid atau mahasiswa Untuk bisa lebih menyukai buku Produk kami memiliki proses pemasangan yang praktis Dengan metode slip-on Sehingga tidak memerlukan alat tambahan lainnya Seperti lem ataupun serasi Produk kami juga tidak mudah robek dan awet Karena bisa digunakan kembali pada buku lain Saat kita naik kelas atau ganti mata kuliah Desain kami yang beragam juga akan bisa meningkatkan Keinginan membaca dan menulis Bagi para murid ataupun mahasiswa Karena desain kami akan selalu diperbarui setiap minggu, bulan, dan tahun Dengan menyesuaikan pada event saat itu Misalnya saat Ramadan sekarang, tahun baru jina, dan lain-lain Selanjutnya disini saya akan membahas tentang Karakteristik dari produk Cloud Book Cover Nah produk yang kami buat yaitu Buku kain atau yang biasa disebut dengan Cloud Book Cover yang terbuat dari bahan kain Cover book ini sudah menjadi tren di kalangan masa muda-mudi Khususnya para pelajar yang suka dengan kerapian atau estetika Cover book ini digunakan agar buku tulis tidak lebih rapih, lucu, dan otomatis Menjadikan motivasi semangat untuk belajar Karena buku menjadi lebih bagus Hal ini susah dijumpai pada para pesaing kami seperti sambol buku plastik, cover book Yang kami buat ini juga merupakan produk lokal handmade yang pastinya dengan harga yang terjangkau Tidak seperti para pesaing kami, seperti binder yang harganya berkali-kali lipat dari produk kami Proses produksi kami pun juga sudah pasti tidak perlu diragukan lagi Karena kami menggunakan bahan atau kain yang tidak mudah robek, tebal, dan berkualitas Sehingga lebih awet apabila dibandingkan dengan para pesaing kami Seperti sambol buku kertas Produk kami juga memberikan banyak keuntungan untuk para pelanggan Dengan memberikan free custom nama yang jarang disediakan oleh semua pesaing kami Untuk ukuran buku yang kami sediakan yaitu buku A5 dan B5 Yang saat ini sudah sangat umum digunakan oleh semua pesaing kami maupun yang digunakan para pelanggan Untuk ukuran dan desain pun akan selalu diperbarui sesuai dengan event mingguan, bulanan, hingga tahunan Sehingga sangat cocok bagi para pelajar yang mudah puasan Nah desain yang selalu update ini jarang sekali ditemui di semua pesaing kami Kami disini juga melayani pelanggan dengan pembelian ecer maupun grocer Sehingga kita itu dapat memenuhi kebutuhan dari reseller maupun pembelian pribadi Yang juga bisa kita jumpai pada para pesaing kami Selanjutnya disini saya akan membahas tentang SWOT analisis dari produk kami Jadi yang pertama-tama yaitu kekuatan yang ada di produk kami Disini yang pertama produk kami bisa digunakan untuk semua kalangan Bukan hanya untuk pelajar tapi juga untuk para karyawan maupun ibu rumah tangga Yang kedua desain yang menarik dan beragam Disini kami tadi sudah menyampaikan bahwa desain yang kami bikin akan selalu diupdate mingguan, bulanan, hingga tahunan sesuai dengan event yang ada Yang ketiga praktis dengan pemasangan slip on Produk kami ini nantinya tidak perlu digunakan Tidak perlu memasang dengan menggunakan lem ataupun solasi Kita hanya perlu buku tulis aja langsung bisa dipakai Seperti itu Selanjutnya yang keempat yaitu awet dan tidak mudah robek Hal ini karena kami menggunakan bahan yang sangat berkualitas Dan yang tentunya sangat awet untuk digunakan oleh para pengguna Yang kelima bisa digunakan kembali Produk kami yang terbuat dari kain ini otomatis kalau misalnya nanti pun kotor tetap masih bisa dicuci Jadi dari kelebihan yang kami miliki itu di sisi lain kami punya kekurangan Disini kekurangannya yaitu yang pertama proses produksi yang masih tergolong lambat Karena kita menjahit masih menggunakan tangan Yang kedua produknya padat karya Jadi disini produk yang kami buat itu belum menggunakan mesin Jadi masih perlu banyak tenaga orang Yang ketiga mudah kotor Nah tapi disini tadi yang telah kami sampaikan bahwa Walaupun produk kami terbuat dari kain yang mungkin bisa kotor Bukan mudah kotor ya Tapi bisa kotor Nah itu bisa dicuci gitu Jadi lebih awet juga Habis itu opportunity atau peluang dari produk kami Jadi produk kami ini punya peluang karena produk kami sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh para pelajar dan mahasiswa Yang kedua konsumen juga tertarik untuk mengelakukan koleksi dari berbagai desain yang ada Yang ketiga harga kami juga dapat bersaing dengan para pesaing-pesaing kami Ancaman yang ada pada produk kami yaitu yang pertama banyaknya produk bersaing Yang kedua berkurangnya penggunaan buku tulis yang ada di masa pandemi ini Karena kita tahu bahwa di masa pandemi ini itu banyak orang yang beralih dari penggunaan buku yang konvensional atau buku kertas biasa menjadi buku digital gitu E-book seperti itu Baik selanjutnya disini saya akan membahas tentang proses produksinya Jadi yang pertama-tama disini proses produksi yaitu menyiapkan bahan baku Bisa kita lihat disini ada duplex, ada kain itu sendiri, habis itu ada penggaris, gunting, dan alat-alat tulis lainnya Selanjutnya disini kita bisa mulai menjahit dari sisi-sisinya terlebih dahulu Disini metode jahit yang kami gunakan itu yaitu metode yang zigzag supaya lebih kuat gitu Selanjutnya disini Habis itu kita bisa memasukkan duplex tersebut pada kain yang ada sebagai rangka gitu dari sambol kami Supaya rangka ini kuat gitu Nah setelah itu produk kami sudah jadi Nah disini perlu diketahui bahwa kalau memang nanti pelanggan ingin mencuci dari sambol kami Perlu mengeluarkan dari duplexnya itu tersebut Nah jadi duplexnya dikeluarin baru bisa dicuci Habis itu nanti setelah dicuci sudah kering baru dimasukkan duplex kembali Walaupun nanti duplexnya bisa rusak Duplex itu tergolong murah Jadi nanti para pelanggan bisa membeli baru Atau ya nanti saat mereka memesan produk kami Jadi duplexnya itu bisa dipakai-pakai buat yang lain juga Seperti itu Disini saya akan membahas tentang Bisnis model canvas dari produk kami Yang pertama-tama disini ada key partner Disini key partner kami adalah reseller kami Yang membantu mempromosikan dan menjual produk-produk kami Dan disini ada supplier yang menyediakan bahan-bahan untuk produksi kami Untuk key activity dari produk kami ini Yaitu yang pertama proses produksinya Yang kedua pemecahan masalah Kalau misalnya nanti ada permasalahan saat produksi maupun saat penjualan Dan platform atau jaringan Disini kami menggunakan platform untuk mempromosikan produk kami Habis itu selanjutnya ada key resource Disini ada yang pertama bahan baku supplier Sebagai bahan dasar kami untuk membuat produk kami Yang kedua ada merek yaitu media yang kami gunakan untuk mempromosikan produk kami Dan yang ketiga tenaga kerja untuk memproses bahan baku tersebut menjadi produk jadi Habis itu selanjutnya itu value proposition Disini value yang kami berikan yang pertama itu harga yang terjangkau Bahan kualitas terbaik dan desain beragam yang up to date Selanjutnya untuk customer relationship Itu kami menggunakan komunitas dengan membuat komunitas yang ada di media sosial Yang kedua menggunakan reseller sebagai jaringan kita untuk menggapai konsumen yang ada Dan yang ketiga interaksi media sosial melalui Instagram kami Melalui feed yang akan di update secara rutin Channel yang kami gunakan untuk membuat hubungan dengan para pelanggan Yaitu yang pertama menggunakan Instagram sebagai dasar untuk para pelanggan yang Para pelanggan maupun calon pelanggan yang ingin mengetahui tentang produk kami Dan menggunakan channel WhatsApp untuk hal yang lebih mendetail dan secara privat Setelah itu untuk selanjutnya ada customer segment atau calon konsumen yang ingin kami capai Yang pertama itu ada pelajar, yang kedua itu mahasiswa, dan yang ketiga itu umum Yang selanjutnya yaitu konstruktur Yang pertama ada pembelian bahan baku untuk bahan dasar dari produksi kami Yang kedua biaya tenaga kerja untuk tenaga yang memproses bahan baku tersebut Dan untuk pembelian alat yang kami gunakan untuk sebagai alat bantu untuk memproses produk kami Jadi disini kan untuk alat-alat itu kan juga seperti termasuk jarum ataupun lem tembak yang kami gunakan untuk proses produksi Dan yang terakhir yaitu revenue stream Itu disini kami mendapatkan dana dari yang pertama penjualan dari produk kami tersebut Dan yang kedua yaitu dari kerjasama Kerjasama ini bisa dari produk-produk lain yang ingin bekerjasama dengan produk kami Baik, terima kasih kesempatannya Saya Nana Kartika Sari, saya akan melanjutkan presentasi dari Rekas Haina Selanjutnya yaitu ada analisis kompetitor Yang pertama itu berdasarkan pemasangannya Nah sampul buku kertas dan sampul buku plastik Krol yaitu pemasangannya itu susah Karena perlu adanya proses seperti menggunting kertas atau plastik sampulnya Lalu ditempelkan pada buku dengan solasi atau lem Sedangkan dari produk kami ini menggunakan metode slip-on Yang tinggal dipasang saja pada buku yang kalian miliki Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan motifnya Nah pada buku sampul buku plastik Yaitu mayoritas produknya itu hanya polos, bening yang tidak ada motif Sehingga produknya itu tidak akan menarik Nah sedangkan dari produk kami ini Menggunakan bahan kain yang bermotif Ataupun warna yang polos yang nantinya itu akan diberi pita sehingga akan kelihatan menarik Kemudian yang ketiga itu tidak mudah robek Nah sampul buku kertas sangat rawan sekali robek Karena dari bahan yang tipis Dan jika terkena air maka akan cepat rusak Nah sedangkan sampul buku dari kami yaitu menggunakan kain yang nantinya itu akan diberi duplek Sehingga akan tahan lama dan tidak akan cepat robek Kemudian yang keempat yaitu awet dan bisa digunakan kebali Nah sampul buku kertas dan sampul buku plastik cepat robek dan rusak Sehingga tidak bisa digunakan untuk berulang kali Nah sedangkan produk kami ini mempunyai keunggulan yang baik Karena kita menggunakan dupleks Dan kita juga menggunakan kain yang bagus Dan produk kami juga menggunakan metode yaitu metode slip on Jadi bisa digunakan untuk berulang Nah berdasarkan dari survei yang kami lakukan disini Harga produk kompetitor dari produk kami dan produk lainnya adalah Untuk harga buku kertas Harga untuk sampul buku plastik dan sampul buku plastik ro memang murat Karena ketahannya itu relatif kecil Selain itu produk kami ini memfokuskan untuk bersaing pada pasar yang premium Yang berfokus pada kualitas yang tinggi setara dengan binder Tetapi memiliki harga yang relatif lebih murah dan keunggulannya lebih melepihi dari produk lainnya Baik Next Nah yang selanjutnya yaitu ada analisis keuangan dari bisnis kami Yang pertama itu ada modal kerja Nah modal kerja dari tim kami yaitu Nah tim kami sendiri disini itu ada 5 orang Nah untuk satuannya yaitu 50 ribu Jadi jika di total yaitu 5 x 50 ribu Yaitu 250 ribu Nah kemudian untuk biaya produksi dari kelombok kami Yaitu ada biaya tetap dan biaya variable Nah disini biaya tetapnya itu Seperti biaya penyusunan lem tembak Kemudian ada biaya alat tulis lengkap Kemudian ada biaya jarum Nah disini biaya penyusunan lem tembak yaitu 5 ribu Kemudian untuk biaya alat tulis lengkap itu 10 ribu Dan untuk biaya jarum sendiri itu 5 ribu Jadi total dari biaya tetap sendiri diperoleh dari biaya penyusunan lem tembak Ditambah dengan biaya alat tulis lengkap ditambah dengan jarum Jadi totalnya itu 20 ribu Kemudian untuk biaya variable sendiri dari bisnis kami ini Ada kain kanvas motif yaitu berukuran 50 dikali 33 Yaitu harga satuannya itu 4 ribu Dikali 20 jadinya itu 80 ribu Kemudian untuk kain kanvas polos itu Harga satuannya itu seribu Dikali dengan 20 yaitu 20 ribu Kemudian ada benang dan isi lem tembak Yaitu 500 harga satuannya Kemudian dikalikan dengan 20 Jadi totalnya itu 10 ribu Kemudian ada pita dan manik-manik Itu harganya itu seribu Untuk satuannya Dan kita membutuhkan 20 Jadi seribu dikali 20 yaitu 20 ribu Kemudian yang terakhir yaitu dari biaya variable sendiri ada karton duplex Nah untuk harga satuan karton duplex ini itu 5 ribu Jadi kita membutuhkan 20 jadi 500 dikali 20 yaitu 10 ribu Nah untuk total dari biaya variable sendiri yaitu didapatkan dari penjumlahan dari kain kanvas motif Ditambah dengan kain kanvas polos Kemudian dari benang isi lem tembak Kemudian ditambah pita manik-manik dan ditambah karton duplex yaitu Totalnya itu 140 ribu Kemudian dari total biaya produksi sendiri dari kelompok kami yaitu Ditapatkan dari total biaya tetap ditambah total biaya variable yaitu 160 Kemudian untuk saldo kas dari kelompok kami yaitu didapatkan dari modal kerja dari kelompok kami yaitu totalnya itu 250 Dikurangi dari total biaya produksi yaitu 160 Kemudian untuk harga pokok produksinya sendiri yaitu jumlah unit dari kelompok kami ini Yaitu kami dalam satu pengerjaan itu akan ada 20 unit Kemudian untuk harga pokok produksi per unit itu kami menargetkan 8 ribu Kemudian untuk harga jual per unit itu 12 ribu Kemudian untuk kelompok per unit dari kelompok kami yaitu ada 7 ribu Baik yang selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kesempatannya Perkenalkan nama saya Febifrestika Zolander dengan imbu 2022 10166 Di sini saya akan menjelaskan break even point Nah pada break even point ini terdapat modal awal yaitu sebesar 250 ribu rupiah Lalu yang kedua adalah beber per unitnya sebesar 7 ribu rupiah Lalu untuk break even point per unitnya sebesar 4 unit Lalu untuk break even point rupiahnya sebesar 48 ribu rupiah Dan keuntungannya sendiri yaitu 140 ribu per 20 unit Rencana cash flow Rencana cash flow usaha kami selama 6 bulan ke depan yaitu saldo awal Pada bulan pertama saldo awal kami 250 ribu yang berdasar dari modal anggota kami Yaitu 50 ribu per anak sehingga mendapat angka 250 ribu Lalu pada bulan pertama kami asumsikan penjualan ada 20 produk seharga 12 ribu per produk Sehingga total penjualan kami 240 ribu Lalu pengeluaran pada bulan pertama yaitu sebesar 140 ribu pada bahan untuk produksi 20 produk Dan ada biaya lainnya sebesar 20 ribu Lalu sehingga saldo akhir pada bulan pertama yaitu 330 ribu Lalu pada bulan kedua saldo awal kami terdapat 330 ribu Dan untuk memasukkan penjualan kami asumsikan sebesar 22 produk sehingga penjualan sebesar 264 ribu Lalu untuk pengeluaran pada bahan di bulan kedua yaitu 154 ribu Dan biaya pengeluaran lainnya sebesar 20 ribu sehingga saldo akhir kami 420 ribu Lalu pada bulan ketiga saldo awal kami 420 ribu Dan memasukkan penjualannya sebesar 288 ribu Itu karena kami asumsikan pada bulan ketiga untuk menjual 26 produk Lalu pada pengeluaran bahan di bulan ketiga yaitu sebesar 168 ribu Untuk pengeluaran lainnya sebesar 20 ribu hingga saldo akhir kami 520 ribu Pada bulan keempat saldo awal kami terdapat 520 ribu Lalu pemasukan penjualannya sendiri yaitu sebesar 312 ribu Karena kami asumsikan untuk menjual 26 produk Lalu pada pengeluaran bahan di bulan keempat yaitu sebesar 182 ribu Lalu untuk biaya lainnya sebesar 20 ribu Dan saldo akhir menjadi 630 ribu Pada bulan kelima saldo awal kami terdapat 630 ribu Lalu pemasukan penjualan sebesar 336 ribu itu karena kami asumsikan pada bulan kelima untuk menjual 28 produk Lalu untuk pengeluaran bahan pada bulan kelima yaitu sebesar 196 ribu Dan untuk pengeluaran lainnya sebesar 20 ribu Lalu saldo akhirnya 750 ribu Lalu untuk saldo awal pada bulan keempat yaitu sebesar 750 ribu Dan pemasukan penjualannya sebesar 360 ribu Itu karena kami asumsikan untuk menjual 30 produk Lalu pengeluaran bahan pada bulan keempat sendiri yaitu sebesar 230 ribu Lalu untuk pengeluaran lainnya sebesar 120 ribu Sehingga saldo akhirnya sebesar 880 ribu Terima kasih selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kesempatannya Saya Wahid Anul Sufya dengan NIM 2020-21-0170 Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Mengenai strategi distribusi produk load book cover yang kami gunakan Strategi distribusi yang kami gunakan yaitu strategi distribusi eksklusif Yaitu dengan menyalurkan produk melalui mitra-mitra reseller terdaftar Yang diberikan pelatihan dan pendidikan terlebih dahulu sebelumnya Kemudian mengenai tanda produk yang kami miliki Kami menggunakan produk yang berfokus pada kualitas dan kuantitas tinggi Saat ini produk hanya akan didistribusikan secara online melalui berbagai jasa pengiriman Seperti JNE, JNT, Sicepat, dan lain-lain Jadi pembeli ini bisa memesan terlebih dahulu secara langsung melalui chat atau online shop kami di berbagai e-commerce Sehingga pesanan akan langsung dikirim sesuai keinginan pembeli Saat ada produk yang terjual ini Saya sebagai admin online nanti akan mengabari di grup untuk selanjutnya akan diproses pengirimannya Langsung oleh rekan saya Raflizar ke kurir yang diinginkan oleh pembeli Kemudian strategi promosi yang kami gunakan yaitu kami berfokus pada Instagram saja Kami secara aktif pada setiap hari Sabtu atau Minggu akan memberikan update desain terbaru Nah pada hari Rabu kami juga akan memberikan informasi terkait produk kami Sebagai bentuk edukasi pada para pembeli maupun calon pembeli kami Saat ini proses promosi dilakukan oleh rekan kami Nanda sebagai pembuat konten Yang dibantu oleh rekan Febi sebagai pembuat desain Baik itu saja yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh